Intro Warga lokal mengaku bangga aktif dilibatkan dalam penyelenggaraan F1 Powerboot Danau Toba Pembala pun juga merasa bahagia hingga ada yang bermain bola dengan anak-anak Bali game Sejumlah kru dari tim balap mempersiapkan perahu super cepatnya untuk mencoba performa mesin Jelang pelaksanaan kejuaraan dunia F1 Powerboot atau F1 H2O 2024 Di kawasan pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Bali G, Toba, Sumatera Utara, Rabu 29 Februari 2024 Berbagai persiapan dilakukan oleh tim balap dan panitia penyelenggara Jelang kejuaraan dunia F1 Powerboot 2024 Jupiter Aerobatic Team atau JIT TNI AU hingga sejumlah siswa Berlatih sebagai persiapan memeriakan pembukaan kejuaraan balap jet air dunia itu Berapa motor super cepat dari tim Cina City IC Team juga mulai diturunkan Menggunakan crane untuk mencoba performa mesin Jelang pelaksanaan kejuaraan dunia F1 Powerboot atau F1 H2O 2024 Di kawasan pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Bali G, Sumatera Utara, Rabu 29 Februari 2024 Tiga pesawat KT-1 Wongbi yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team atau JIT TNI AU Juga terlihat sedang berlatih dan bermanufur di atas perairan Danau Toba, Bali G, Sumatera Utara Untuk mempersiapkan menyambut F1 Powerboot Danau Toba Sejumlah siswa pun berlatih menari untuk menghibur penonton Dalam ajang kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboot atau F1 H2O 2024 Di kawasan pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Mereka tampak bersemangat dan antusias menyebut gelaran kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboot Danau Toba Yang tinggal beberapa hari lagi di Selenggaraka Warga lokal juga mengaku bangga aktif dilibatkan dalam penyelenggaraan F1 Powerboot Danau Toba 2024 Yang dilaksanakan di pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Salah satunya, beberapa warga lokal juga turut bahagia dengan kedatangan para pembalap F1 Powerboot dari seluruh dunia Mereka juga menyempatkan berfoto bersama para pembalap Salah satunya dari unggahan Instagram milik tim Jav Racing Dalam unggahan Instagramnya, mereka menampilkan beberapa slide foto pembalap mereka Dengan warga lokal yang mengejak foto mereka saat di lokasi persiapan F1 Powerboot Danau Toba Halunik juga terlihat dari salah satu pembalap dari tim Cina yaitu Grand Village Dia justru tampak asyik sedang bermain bola dengan anak-anak Bali G di sekitar pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Justruannya bermain bola dengan anak-anak setempat Dia abadikan dalam kamera ponselnya Kemudian dia upload dalam Instagram story-nya Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Selamat menikmati